Kami persembahkan program Santa Panrohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, dimana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Filipi Pasal yang ketiga ayat yang kedelapan. Segala sesuatu ku anggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Judul Renungan kali ini, Siapa Yang Kau Kenal, ditulis oleh Dave Brain. Sahabat ODB pada awal tahun 2019, Charlie Vandermeer tutup usia dalam umur 84 tahun. Selama beberapa dekade, ia dikenal ribuan orang sebagai paman Charlie, pembawa acara radio nasional Children's Bible Hour atau Satu Jam Belajar Alkitab bersama anak. Sehari sebelum berpulang ke surga, Uncle Charlie sempat berkata kepada sahabatnya, Yang penting bukanlah apa yang ku tahu, tetapi siapa yang kau kenal. Tentu yang kumaksud adalah Yesus Kristus. Bahkan menjelang akhir hidupnya, Uncle Charlie tidak pernah berhenti berbicara tentang Yesus, dan pentingnya setiap orang menerima dia sebagai juru selamat mereka. Rasul Paulus menganggap pengenalan akan Yesus sebagai tanggung jawabnya yang terpenting. Filipi Pasal yang ketiga, ayat yang kedelapan sampai dengan sembilan berkata, Segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia. Lalu bagaimana kita dapat mengenal Yesus? Rumah Pasal yang kesepuluh, ayat yang kesembilan, Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Bisa jadi kita tahu banyak fakta tentang Yesus, juga tahu segala sesuatu tentang gereja, bahkan juga hafal isi Alkitab. Satu-satunya jalan untuk mengenal Yesus sebagai juru selamat adalah dengan menerima anugerah keselamatannya yang cuma-cuma. Dialah yang terpenting untuk kita ketahui dan kenali. Sahabat Udibi dalam hubungan dengan Tuhan, pernahkah Anda mengalami bahwa yang terpenting adalah mengenal Dia, bukan mengetahui banyak hal? Apa makna pengampunan dari Kristus bagi Anda? Alah Bapakku berdoa bagi semua orang yang belum mengenal Yesus, supaya mereka mempercayai Dia, dan menerima pengorbanannya bagi mereka. Jika aku sendiri belum menerima Dia sebagai juru selamatku, hari ini aku mau mengaku dengan mulutku, Yesus adalah Tuhan. Apakah Anda berminat mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin? Atau Anda rindu mendukung pelayanan ini? Hubungi Our Deliberate Ministries di 021-2902-8950, WhatsApp 0878-7878-9978, email indonesia.odb.org. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton!